Hai niatnya mau drive-thru mcd buat makan tapi ternyata ada bts-nya adek aja ya ini kolakolanya ini chicken nuggetnya sentangnya biasa aja pakai tempatnya Oh jadi karena kayaknya di negara lain heboh banget ini udah di-upgrade jadi kita dikasih satu full bikin es krim BTS meal cek aku tidak beli terlalu banyak agar semua army kebagian aku beli secukupnya untuk aku bagikan ke teman-teman arimiku untuk membuat ekstrak BTS meal pertama kita blender nugget dan ketang gorengnya dan juga masukkan Coca-Cola nya mari kita blender setelah ini kita akan masukkan bumbu specialnya juga kita penasaran sekali rasanya bagaimana setelah sudah halus kita akan siapkan adonan es krimnya siapkan bubuk es krim mixer dengan air es selama 20 menit saring ekstrak BTS milenya dengan seringan tuang ke adonan es krimnya setelah itu bagi dua karena kita mau bikin dua rasa pertama rasa saus Kijen tuang sausnya dan campur kedua rasa saus cabai manis agar cantik aku kasih warna makanan untuk saus Kijen warna ungu untuk saus cabai manis warna kuning sekarang mari kita taruh di mesin es krimnya kita excited banget dan es krim BTS meal pun jadi warnanya cantik banget kuning untuk McDonald dan ungu untuk BTS kita juga bikin yang warna mix sekarang mari kita coba yang rasa saus Kijen rasanya pedas namun ada rasa gurih dari mayonnaise nya yang rasa saus cabai manis seperti ada rasa manis karamelnya unik sekali kita suka banget selamat mencoba selamat menikmati review BTS meal check sumpah ini tuh ngantrinya satu jam lebih dan semua make di tempat Neng Aura tuh udah pada tutup guys gara-gara keramean jadi kita dapat dua saus dan sweet chili saus yang kayak gini terus kita juga dapat paperback yang kayak gini ini bener lucu banget Neng Aura bakal simpen woy lalu yang paling lucu kita bakal dapat gelas yang kayak gini guys ini tuh harga milenya tuh Rp 51.000 dan menurut aku ini bener worth it banget guys kita langsung aja cobain terus kajunnya itu lebih mengarah ke asem dan chili-sweet sausnya itu lebih mengarah ke saus Thailand gitu dan sebenernya sesainya itu sama aja guys kayak make di biasa gitu tapi aku beneran seneng banget rasanya seperti Wonder Woman cobain girls BTS meal aku udah nyampe yeay ini BTS meal aku guys ini gila banget aku pesen jam 11 pagi terus nyampe nya jam 1 siang doang 2 jam aku nunggu dan karena kemarin aku udah kasih tutorial buat pake filternya sekarang aku mau coba filternya sama aku mau coba dulu pake yang saus cabe apakah dia bisa 3 2 1 kok gak muncul ya oke dia kayaknya harus pake yang Cajun deh kita coba ya yang Cajun dua-duanya bisa gak ya apa pake saus cabe manis woi kok gak bisa oke kalo gitu kita pake laptop lagi ya kayak kemarin hmm apakah dia bisa jadi cuma bisa pake saus yang di luar negeri deh apa ini gak bisa kalian udah yang bisa gak? kalian udah bisa kalian udah lihat aku mau naik aku mau naik aku naik aku mau naik aku mau naik aku suka aku terus udah aku udah ngomong aku mau naik aku ngeеждik aku harusnya aku nge curated 2 aku mau naik aku aku pake aku 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 sama temen aku ke make di Ternyata kita disuruh vencen nih Kalau udah kita boleh langsung ambil pesanannya Hah beneran ada dong itu dus ungu Penasaran banget nih isinya bakal kayak gimana Wah ternyata isinya sepatu jungkook sama sepatu jean Ih lucu banget sepatunya gemes banget Wah notanya beneran 1,7 juta guys gak main-main Nah ini detail buat sepatu yang gambarnya jungkook Ada nama jungkook dan foto jungkooknya Lucu banget gak sih? Kalea ini detail buat sepatunya jean Lucu banget ada muka jeannya dan nama jeannya juga Kalau kalian nemu menu rasa BTS mil ini juga Jangan lupa tag aku ya Berburu BTS mil let's go Ini udah full power dari casing sama baju Iya serba BTS Aku pergi tuh jam 10.53 kayaknya ya Dan udah bener-bener ngantri sampe ke depan sih ini dong Padahal belum jam 11 bayangin Dan bapak ojol juga banyak banget semangat pak Wah gila sih semangat para bocil-bocil ini juga Oke kita sudah sampai Terus aku pengen semangatin mbak ya Terima kasih semangat ya mbak Gila sih ini ngantrinya Oke akhirnya dapet juga kita langsung pulang dan langsung review Seperti yang beredar BTS mil ini hindo tuh dipakein kayak gini Jadi menurut aku efisien sih kalau mau disimpan Terus ya isinya kayak biasa McDougall isi 9 Terus ada cejun sauce sama chili sauce Ini cejun sauce sama chili saucenya Dan menurut aku ketika aku cobain Jujur aku sih kurang suka ya sebenernya Karena mungkin aku pribadi kurang suka saus Korea Karena jujur aku lidahnya kampung bet Dan aku prefer sambal biasa gitu Ya tapi worth to try lah Jangan lupa cobain semuanya Kita resmi BTS mil di Indonesia udah keluar nih Jadi ternyata harganya murah banget Untuk satu paket tuh cuma Rp40.000 sekian Kayak Rp41.000 Terus kalau misalkan dua paket gitu Itu cuma Rp77.000 sekian Dan ternyata under Rp50.000 ini murah banget guys Terus packaging paper bagnya Mereka juga dipisah pakai plastik gini Jadi kemungkinan akan aman banget Nggak basah Seperti buat McDonald's Indonesia yang udah ngerti banget Jadi packagingnya tuh dipisah gitu loh Duh jadi nggak sabar banget Terus saatnya udah ngerti banget Atau Lepas Sampai Sampai cobain BTS mil yuk kita jalan dulu ke McDonald's terdekat pas kita masuk udah ada ornamen-ornamen umumnya BTS dong terus langsung aja kita pesen pake mesinnya harganya sendiri di Korea itu 5.900 won atau 77.000 rupiah ya tipsnya kalian harus take away ya biar kalian dapet kantong sama gelas BTS nya nah jadi ini nih BTS mil ya temen-temen untuk sausnya kita dapet 2 yang pertama ini Cajun Saus yang ini gak halal ya temen-temen sama satunya ada Sweet Chili Saus terus untuk gelas minumannya ini desainnya BTS banget ya ada tulisan borahnya juga yuk tanpa lama-lama lagi langsung kita cobain untuk nuggetnya kita dapet 10 potong pertama-tama aku mau cobain pake Cajun Sausnya ternyata yang Cajun Saus ini rasanya kayak spicy mayo aman banget rasanya aku suka kalo yang Sweet Chili Saus ini rasanya emang pedes manis tapi lebih ke manis sih menurut aku kalo nugget sama kentang gorengnya udah pasti enak lah ya gak perlu direview lagi terakhir minumnya pake cola seger banget dan kalo udah selesai makannya jangan lupa dibawa pulang bungkusannya terakhir minumnya pake kentang gorengnya terakhir minumnya pake kentang gorengnya